Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube Momfahra Wais Diawali dengan video bersama Wais di sekolah ya teman-teman Ini si adek ikut ke sekolah Kalau si kakak Farha itu gak mau teman-teman ikut ke sekolah Katanya malu karena mereka berdua ini sebenarnya pemalu ya teman-teman Kalau di tempat umum gitu Apalagi sih kakak Farha itu gak mau sama sekali diajak ke sekolah Maupun itu harus ada syaratnya kayak beli es krim atau beli senek atau beli mainan gitu Oke lanjut ini sepulang sekolah ya teman-teman Jadi ada pakaian pribadi Jadi ini pakaian pribadi Sebenarnya sering nyuci ya teman-teman Tapi karena bocil ini sering sekali ganteng ganti baju Adek itu kalau malam biasanya sampai 3-4 kali ganti baju teman-teman Karena kayak makan terus bermain itu cepat kotor gitu ya Terus si kakak Farha juga gak bisa besar sedikit bajunya itu minta diganti Karena mereka berdua itu kayak risian gitu loh teman-teman Kalau bajunya itu kotor atau bajunya itu basah Padahal kan yang buat kotor mereka sendiri kan ya Tapi mereka risih sendiri gitu Oke ini lanjut Saya tuh bagiannya cuma nyepin Karena suami sudah nyuci tadi Ini sudah dicuci pak suami Jadi bagiannya nyepin Nah kalau nyepin di manual kayak gini ya Gini ya teman-teman Glodak-glodak gitu Sampai diulang-ulang gitu Itu yang bikin emosi kadang-kadang Oke lanjut ini tadi dijeda dulu Tadi kan pulang sekolah banget Itu langsung ngenyepin Tadi sudah mandi Sudah bersih-bersih badan Ini lanjut Jemur pakaian Karena mataharinya itu cetar ya Ini di setengah jam 2 ya teman-teman Jam 2 siang Terus mataharinya cetar Terus berangin pula Nah ini pak suami tadi itu udah nyaranin Kalau dijemur aja di jemuran samping Itu yang ada atapnya Cuma saya tuh sayang banget Itu mataharinya cetar banget Eh pas jam 3 mendung teman-teman Ya gitulah ya Nggak dengerin kata pak suami Oke lanjut Ini lagi jemurin pakaian pribadi ya teman-teman Kalau yang sebelah-sebelah itu Pakain customer ya Karena cuci ekspres Jadi dijemur disitu Oke lanjut Ini penampakan di belakang rumah saya ya teman-teman Terus di samping rumah itu sudah musholah Jadi di samping rumah itu musholah Kalau jemaah itu enak ya Tinggal dikat di musholah Jadi anak-anak juga sering ke situ Nah disitu juga kalau sore itu banyak anak-anak ngaji ya teman-teman Nah anak-anak kecil ngaji Tapi siang kakavara itu kayak Belum berani gitu loh Nggak pernah dibawa sekali Terus dia nempel terus sama mamanya Nggak mau lepas gitu Jadi ya udah nanti tunggu dia Mau sendiri aja Karena teman-temannya juga banyak ya Disitu Oke lanjut di video Ini lagi jemurin Ya karena banyak Jadi nggak bisa di satu tempat gitu ya teman-teman Nah kalau dijemurin begini ini Cepat kering ya Tapi itu tadi Nggak selang beberapa waktu Dari jemur ini Turun hujan gitu Angin kencang Terus turun hujan Nah kalau di daerah teman-teman Gimana nih Kalau disini nih Mungkin sudah mau habis musim Penghujan ya teman-teman Jadi Mau musim kemarau tuh Selinganya berangin gitu ya Bahkan anginnya itu Angin-angin kencang gitu Nah kalau di bagian Sulawesi Selatan Kalau saya kan Sulawesi Tengah ya Kalau di bagian Sulawesi Selatan itu Lihat-lihat di Berita-berita gitu ya Banyak terjadi angin-angin kencang Semoga kita semua Dimanapun kita berada Dilindungi oleh Allah SWT Amin Oke teman-teman Mungkin pemandangannya disini Tidak terlalu estetik ya teman-teman Bukan tidak terlalu estetik Tidak estetik sama sekali Dan mungkin teman-teman Tidak enak gitu ya Untuk memandang Ya tapi seperti itulah teman-teman Apa adanya Oke ini lanjut setelah Menyumbur pakaian Tadi langsung lanjut Urus-urusan laundry Nah itu Banyak pakaian yang Tertumpuk ya teman-teman Belum di packing Karena Ada beberapa Kayak Spraynya itu belum disetrika Jadi pak suami itu Belum bisa setrika spray Dan dia itu Tidak mau Tidak mau ribet Belajar untuk setrika spray Karena setrika spray ini Kalau tidak terlatin juga Ini ya teman-teman Tidak gampang gitu ya Oke ini Ini mau setrika spray Jadi ada Londrian masuk Yang biasa Ngelondri Jadi Ibu ini ini Cuma Ngelondri spray aja Teman-teman Kalau untuk Baju-bajunya Dia cuci sendiri Karena ada Mesin cuci teman-teman Cuman mesin cucinya itu Bagian pengeringnya itu Rusak Jadi Dia tidak marem Kalau Spray itu Tidak disepin Kalau Baju-baju biasa sih Katanya Biarpun tidak disepin Tidak apa-apa Tapi kalau spray Tidak disepin itu Lama keringnya Dan Apa gitu ya Katanya Kalau tidak disepin Jadi Spray itu Dia bawa ke Laundry Jadi dia nungguin Spray Sampai 3 atau 4 Pisces gitu ya Baru Dibawa ke Laundry Nah kalau Spray begini Itungannya Satuan ya Teman-teman Kalau Spraynya aja Tidak pakai Sarung bantalnya Maksudnya single Kita hargai 8.000 Tapi kalau Satu Set gitu ya Ada sarung bantalnya Sarung gulingnya Itu harganya 10.000 Teman-teman Hanya beda 2.000 Aja Nah Kalau Spray yang rumbai Itu teman-teman Yang ada rumbai-rumbai Itu beda lagi Harganya Karena Memang dari Cara menyetrikannya Juga itu Lumayan susah Agak ribet Jadi Semakin rumit Semakin besar Ukurannya Semakin tebal Gitu Kita Sesuaikan Harganya Oke Ini spray ketiga Dari Customer Ini Spray ketiga Semuanya Ada Sarung bantalnya Jadi Jadi semuanya Satu set Jadi 30.000 Ya Hitungannya Nah Ini sudah Mau selesai Jadi Videonya itu Di Saya Potong-potong Ya Teman-teman Karena Durasinya Itu Terlalu Panjang Oke Sambil Nyatrika Itu sambil Temani Seperti Biasa Dengan Adik Wais Dia itu Mondar-mondir Kesana Kemari Terus Disitu Ada Ayahnya Lagi Tidur Jadi Yang Nyatrika Semua Pakaian-pakaian Yang Tertumpuk Ini Pak Suami Ya Teman-teman Jadi Dia itu Tadi Itu Ngeluh Katanya Cepet Cepet Cari Karyawan Oke Lanjut Ini Kakak Farah Lagi Di Luar Lagi Di Luar Lagi Main Kalau Adik Wais Tidak Ada Di Balik Di Depan Layar Ini Berarti Dia Di 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 Luar Teman-teman Main Pasir Pokoknya Sambil Nyatrika Sambil Kejar Kejaran Sama Anak Anak Karena Mereka Mainnya Di Berani Main Di Jalan Terus Di Depan Rumah Itu Jalannya Sudah Lumayan Rame Jadi Lumayan Berbahaya Kalau Kita Tidak Terus Awasi Oke Setelah Nyatrika Tadi Itu Ada 4 Spray Yang Distrika Kemudian Yang Satu Spray Nya Suka Sember Lain Ini Mau Di Antar Sore Oke Lanjut Ini Langsung Packing Supaya Tidak Terlalu Menumpuk Di Atas Meja Itu Ada Andrian Juga Beberapa Keranjang Untuk Pakaian Yang Belum Diseterika Dan Ada Juga Yang Masih Dijemuran Dan Ada Juga Yang Belum Tercuci Alhamdulillah Oke Lanjut Ini Lagi Lagi Packing Semuanya Nanti Ini Diantar Sore Hari Jadi Selesai Ini Langsung Pak Suami Siap Untuk Nganter Londrian Untuk Dua Keranjang Yang Di Bawah Itu Sebenarnya Hari Ini Juga Cuma Kita Sudah Kecapean Jadi Kita Chat Customer Kita Antarkan Pagi Pagi Karena Tempatnya Itu Atau Rumahnya Itu Dekat Dengan Kita Tidak Terlalu Jauh Oke Teman Teman Sambil Nonton Video Ini Teman Teman Lagi Ngapain Dan Apa Kabarnya Semoga Semua Selalu Dalam Keadaan Sehat Nah Teman Teman Lagi Ngapain Tolong Tulis Di Kolom Komentar Maaf Kalau Isi Video Di Channel Saya Hanya Seperti Ini Hanya Aktivitas Ibu Rumah Tangga Kadang Juga Ngelondri Gitu Ya Teman Teman Tapi Semoga Teman Teman Terhibur Bisa Menginspirasi Bisa Memotivasi Teman Teman Semua Karena Segala Hal Baik Kecil Maupun Besar Mungkin Kita Tidak Tau Dimana Letak Hal Itu Bisa Bermanfaat Mungkin Hanya Video Seperti Ini Tapi Teman Teman Bisa Mengambil Manfaat Bisa Meninspirasi Teman Teman Dan Bisa Memotivasi Oke Teman Teman Tidak Terasa Sudah Berada Di Ujung Video Terus Dukung Channel Ini Dengan Cara Like Comment Dan Subscribe Dan Comment Di Setiap Video Yang Saya Upload Videonya Oke Sekian Dulu Video Kali Ini Terima Kasih Sudah Menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye